Kasus positif klaster Tarawih di desa Ringintelu, Banyuwangi bertambah menjadi 9 kasus, maksud kami bertambah 9 kasus menjadi 62 kasus, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Satgas COVID-19 Banyuwangi memperketat akses keluar masuk warga di desa Ringintelu dan menutup sementara masjid yang diduga menjadi titik klaster Tarawih. Tracing dilakukan Satgas COVID-19 terhadap warga desa Ringintelu, Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil tracing pada warga yang diduga memiliki kontak erat ditemukan 9 orang diantaranya positif COVID-19. Dengan ditemukan 9 warga positif COVID-19, kini sebanyak 62 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka tersebar di tiga dusun di desa Ringintelu, Banyuwangi, 6 diantaranya meninggal dunia. Hingga kini sebanyak 47 warga masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, sedangkan 7 warga lainnya harus menjalani perawatan medis di ruang isolasi rumah sakit umum daerah. Ada 9 orang yang terdeteksi lagi, sehingga total menjadi 62 orang yang terkonfirmasi COVID-19 di dusun Yudomulyo tersebut. Untuk memutus penyebaran virus corona, Satgas COVID-19 Banyuwangi bersama Satgas Tingkat Kecamatan dan Desa memperketat warga yang keluar masuk di desa Ringintelu, terutama di dusun Yudomulyo. Satgas COVID-19 juga masih menutup serta menghentikan semua kegiatan keagamaan di masjid dan musola untuk sementara waktu. Masjid yang digunakan menjadi titik klaster tarawih ditutup sementara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan.